Jadi antara apa yang ditentukan oleh Allah dengan harapan manusia itu memang kerap kali berbeda. Makanya ketika Allah mengutus Rasul, Allah mengutus Rasul, itu kan siapa yang diutus itu kan kriterianya Allah. Ya kan? Tidak mengikuti kriterianya manusia. Itu loh. Makanya ada seorang Rasul yang ketika datang dan menyampaikan insya Allah bahwa ini Rasulul aku, ini Rasulul aku, ini utusan Allah untuk kalian. Itu umatnya gini. Umatnya gini. Umatnya langsung begini. Wahai, ya dia bisa dipanggil entah Nabi Sholeh, entah Nabi Nuh, entah Nabi Bud. Kamu memang sejak dulu adalah orang yang kami tunggu-tunggu. Kami memang menunggu orang yang putusan Tuhan yang akan membimbing kami, memimpin kami, dan seterusnya. Kami memang menunggu-tunggu. Tapi, ya nggak kayak kamu juga gitu. Masa orang biasa kayak kamu gini yang diutus ke kami? Gitu. Sedih. Itu ucapan umat kepada Nabi yang diutus oleh Allah untuk mereka. Iya memang selama ini kami memang menunggu-nunggu. Satrio paningit atau Nabi atau Rasul yang akan memimpin kami, mempela kami, membimbing kami. Mengarahkan kami untuk melawan ketoliman-ketoliman. Gitu dia. Tapi yang nggak kayak kamu juga, orang biasa yang nggak punya apa-apa, yang nggak bergelar, yang nggak pernah mondok, gitu istilahnya. Yang nggak punya sanat keilmuan, istilahnya gitu sekarang. Kamu ini siapa? Kamu ini. Jadi, ini sama. Maka, di ayat ini, Dan demikianlah memang. Kami memang sengaja memilih putusan kami berdasarkan kriteria kami. Berdasarkan persaratan yang kami tentukan. Lah, ngapain kami mengikuti ketentuan dan persarat manusia? Apa hebatnya kamu manusia? Kan gitu Allah itu. Dan itu memang kami sengaja untuk menguji siapa di antara kalian yang kemudian langsung taat. Siapa pula di antara kalian yang kemudian mengatakan, Masa orang kayak gini, orang yang diutus Allah dan diberi anugrah atas mereka di antara kita? Di antara kita itu kan maksudnya? Luwung disini juga ada orang-orang hebat. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang terkenal. Yang sudah mondok kesana kemari, yang sanat keilmuannya jelas. Yang viral, yang terkenal, yang pengikutnya jutaan. Lah kok nunjuk kamu itu loh? Nah, kan gitu. Siapa kamu? Apa buktinya? Jadi, para nabi, para rasul dahulu dibegitukan dulu. Dibegitukan. Tapi apa jawab Allah dan para rasulnya? Alayh sallahu bi'alama bishakirin. Loh, bukankah Allah yang paling tahu siapa di antara manusia itu yang ahli bersyukur, yang punya kriteria yang layak dijadikan rasul. Kenapa kok manusia membatasi Allah dengan kriterianya manusia itu? Hakmu apa? Soh, manusoh. Apa hakmu membatasi Allah yang wenang gawih tinggal gawih? Allah yang maha kuasa. Allah yang anakulisya'i'in qadir. Apa hakmu manusia? Mau Allah nunjuk dari orang yang paling gak bisa baca tulis di antara kamu, emang kamu apa hakmu? Mau Allah menunjuk siapa di antara kamu yang paling gak terkenal, emang kamu hakmu apa? Mau Allah menunjuk di antara kamu orang yang paling besok sekalipun, hak kamu apa ngelarang-ngelarang Allah? Mau Allah menunjuk orang yang gak pernah sekolah, yang hanya seorang bocah angun, penggembala kambing, penggembala domba, mau apa kan? Kan gitu. Hak kita itu loh apa? Membatasi Allah dengan utusan itu orang yang layak memimpin itu begini, begini, begini. Hak kita apa? Kan gitu. Makanya disitu, Allah yang punya hak itu Allah. Bukan siapa-siapa di antara kita. Makanya ini juga untuk refleksi kita, supaya ketika memilih guru, memilih pemimpin, memilih orang yang benar, kembali ke kajian kita kemarin, memilih teman, memilih mantu, memilih apa, itu mbak, ya ayo keluar dari kriteria-kriteria umum itu loh. Kriteria-kriteria yang ditentukan secara material itu. Nah iya. Ya memang misalnya kayak ambil mantu gitu ya. Perempuan itu dinikahi tunggih khul marah biharta. Dinikahi karena empat hal. Jamaliha, nasabiha, maliha, wadiniha. Kecantikannya atau gantengnya, kalau lagi. Kemudian nasab atau keturunannya. Kepemilikannya. Wadiniha, lidiniha. Tapi agamanya, jika kamu udah dapat itu, maka diniha yang kamu harus utamakan. Begitu loh. Diniha, yang menjadi dasar utama itu diniha. Enggak ganteng, enggak soge, enggak pinter. Tapi kalau dinnya itu bagus, ya itu ditaurukan. Bukan kok kemudian dinnya nanti-nanti aja. Asalkan ganteng, cantik, pinter, soge. Nah, asalkan keturunan ningrat. Gitulah. Nah disini yang harusnya kita jadikan pelajaran. Lebih-lebih ketika kita menjadikan seseorang, sosok untuk menjadi panutan hidup, untuk menjadi pengarah atas kehidupan kita. Jangan salah. Kenapa? Allah memberikan hidayah atau mannallahu. Allah memberikan petunjuk dan anugerah kebenaran itu kepada siapapun yang dikehendaki. Yahdi maya sya' wa yudhillu maya sya' itu ditaurukan. Ya. Dan ternyata ukuran utama disini adalah asyakirin. Orang-orang yang mampu bersyukur. Wa idha jahkal ladhina yu'minuna bi'ayatina fa'qul salamun alaikum. Dan ketika ada orang yang datang kepadamu. Ya. Orang-orang beriman datang kepadamu dengan membawa ayat-ayat kami. Maka katakanlah Assalamun alaikum. Salam sejahtera atas kalian. Sebelum itu di ayat yang lima tiga tadi asbabun luzulnya adalah disini diterangkan dari saat bin Abi Waqas r.a. Menuturkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan enam orang sahabat yang sedang bersama Rasulullah s.a.w. diantaranya adalah si saat bin Abi Waqas sendiri kemudian Ibnu Mas'ud b.a. Ketika kaum musyrik berkata kepada Rasulullah s.a.w. Usirlah mereka yang sedang bersamamu. Maka Rasulullah s.a.w. merasa sakit hati lalu turunlah kedua ayat ini yang melarang kaum muslimin menilai martabat seseorang dan membedakan pangkat dan kedudukan dalam pergaunan. pulang ya jadi ini menjadi jelas kita tadi saya sampaikan bahwa kita dalam pergaulan dalam apapun jangan menilai pangkat kedudukan jangan menilai dari harta jangan menilai dari pendudukannya apa leh leh semuanya pulang ya supaya kita gak salah seperti orang-orang yang salah kaprah sebelumnya nah ayat selanjutnya ini yang ayat 54 dan apabila orang-orang beriman ke ibadah kami itu datang kepadamu maka katakan Assalamualaikum salam sejahtera untuk kamu kata barabbukum kalau omong kosong bohong meskipun ilmu setinggi langit kalau kamu itu ngomong dekat sama Allah tapi gak penuh kasih sayang sama-sesama ya bohong gak dekat berarti itu Assalamualaikum salam sejahtera atasmu karena Allah telah menegaskan bahwa sifat paling dasar Allah adalah Ar-Rahmah penuh kasih sayang sampaikan bahwa orang siapa diantara kalian yang melakukan atau beramal diantara kalian yang beramal kejahatan karena tidak sengaja karena kebodohan mereka karena kelemahan mereka tapi kemudian nah ini dua syarat ya kemudian dia bertaubat pertama yang kedua memperbaiki diri maka Allah maha pengampun sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyanyi ini open door ya pintu yang dibuka betul oleh Allah pintu maghafirah pintu ampunan sejahat senista sejele apa apapun perilaku seseorang sebelum dia meninggal maka dia masih punya hak dan kesempatan untuk bertaubat untuk diterima taubatnya untuk diterima upaya ikhtiar aslahannya perbaikan dirinya tapi ya syaratnya itu syaratnya dia benar-benar bertaubat syaratnya dia benar-benar walam yusiru alama fahalu tidak mengulangi perbuatannya kemudian juga wa aslah mim ba'dihi dia memperbaiki diri setelah itu maka Allah akan maha pengampun lagi maha penyanyi dan demikianlah Allah memerinci menjelaskan dengan tegas jelas tentang ayat-ayat ini ayat-ayat tentang pertobatan peluang perbaikan kepada mereka-mereka yang berbuat dosa agar menjadi jelas gitu jadi ini dijelaskan dengan jelas ya apa arti dari kita menjadi menang atau menjadi kalah di dalam perang melawan setan itu tergantung kita ini juga punya sifat kasih sayang atau tidak sifat kasih sayang atau tidak makanya dalam surat Al-Qasas itu disebutkan begini asin kamu itu berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu nah kalau Allah aja berbuat baik kepada kita itu tanpa tapi ya siapapun diampuni siapapun dimaafkan jika memang benar-benar mau bertobat gitu kan lah kok kita gak bisa memaafkan sesama itu dengan jalan apa kan gitu jadi di ayat 77 coba dibaca monggo siapa yang sudah siap baca surat Al-Qasas ayat 77 surat Al-Qasas itu surat ke-28 ayat 77 itu batasannya standar kita berbuat baik monggo monggo dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu tetapi jangan kamu janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan ayat yang dibaca bu ayat jelas itu carilah bagianmu di akhirat berarti kita disuruh mengutamakan akhirat tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia tapi kamu juga tetap harus menikmati dunia ini bagianmu kamu punya hak disini yang halal-halal itu nah tetapi kan kemudian diselanjutkan itu dan kamu berbuat baiklah kepada sesamamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu lah yang namanya Allah berbuat baik kepada kita itu kan kita tiap hari dikasih oksigen dikasih onredil tubuh yang sehat lengkap seperti ini kita dikasih air kita dikasih alam semesta sinar matahari energi gratis semua seperti ini meskipun kita kadang berdosa kepada Allah bermaksiat kepada Allah kita tetap dikasih sehat orang kayak Fir'un yang kafirnya kafah musyriknya hakul yakin kayak gitu itu loh tetap dikasih sehat sama Allah dikasih kekuasaan dikasih harta korun pun dikasih harta dia menunjukkan bahwa itu nah dengan begitu berarti kita ini harus sangat luman sangat pemberi kepada sesama sehingga ketika Allah memberi rezeki kepada kita memberi tenaga memberi harta itu kita harus berbuat baik kepada sesama tetapi kan kemudian kadang kita itu ah kemarin sudah lo sebentar kamu disuruh mengutamakan akhirat baru mencari duniamu berarti untuk bisa berbuat kepada sesamamu itu satu diantaranya begitu dengan motivasi akhirat kamu harus lebih banyak kesana lebih banyak memberi kepada sesama gitu ya jadi kembali kepada ayat yang kita kaji di Al-An'am ini ayat 53 54 dan 55 Hasbabun Nuzul dari ayat 54 dan 55 diceritakan oleh Ikri Mah berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang Allah melarang Rasulullah mengusirnya tadi maka Rasulullah ketika bertemu selalu mengucapkan salam lebih dahulu jadi ada kemarin ada beberapa hal misalnya kayak Umi Maktum kemudian yang saya ceritakan dalam surat bahasa kemarin itu kemudian Rasulullah selalu katakan kepada mereka salam kenapa karena Tuhan telah menetapkan atas dirinya sifat yang penuh kasih saya jadi begitu kembali kepada ayat 53 54 dan 55 silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dinyatakan Assalamualaikum izin Waalaikumsalam ngomong begini dikatakan Allah itu akan mengampuni kita kalau kita berkebat biarpun sampai akhir umur tapi kenyataannya ini yang kita hadapi ya bukan orang lain untuk diri kita sendiri kita sering kadang disalahin orang itu tidak mau ibaratnya untuk maafkan awas ya jadi seperti kita ini yang katakan manusia tidak mau mengampuni sedangkan Allah dikatakan akan mengampuni sampai kita masih ada umur kira-kira untuk apa menyelesaikan ini gimana atau katakan untuk jalan yang keluarnya kita matunun Assalamualaikum Orang Jadi memang untuk kan pertama ya coba dibuka dulu Mas Pak Surono ayat 134 Surat Al-Imran coba dibuka dulu ayat 134 Surat Surat Al-Imran 134 Surat 134 Al-Imran Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu datang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan awam menilai orang yang berbuat kebaikan disitu disebutkan kan disitu disampaikan dan orang-orang yang bersedekah di waktu lapang maupun sempit yang kedua orang yang menahan amarah dan memaafkan kepada sesama pertama sampian sebelum bisa memaafkan orang itu adalah diperintah untuk belajar menahan amarah dulu jadi memang memaafkan orang itu kan sulit tapi diperintah dulu dengan latihan apa menahan amarah dulu walka di minal tapi sebelum diperintah belajar apa bersedekah saat miskin maupun saat kaya lapang dan sempit itu kan anggap miskin dan kaya kenapa karena disana disebutkan misalnya kayak di ayat yang tadi 5-3 kami telah menguji sebagian mereka yang kaya dan sebagian mereka yang miskin jadi orang yang miskin juga diuji dengan kehadiran orang yang kaya orang yang kaya juga diuji dengan kehadiran orang miskin nah terkait dengan itu tadi ayat disitu disebutkan dan orang-orang yang bisa menginfakkan hartanya di saat lapang maupun sempit saat kaya maupun miskin belajarnya itu dulu karena menjaga keinginannya terus kemudian setelah itu menahan amarah tingkatan selanjutnya setelah zaman bisa menahan amarah kemudian memaafkan orang yang salah coba disitu itu memaafkan orang yang salah disitu tidak ada kalimatnya begini maafkanlah orang yang salah yang minta maaf kepadamu tidak ada begitu jadi dia minta maaf atau tidak itu tetap maafkan nah itu tidak pakai menunggu minta maaf tapi belajarnya mungkin dimulai dari ketika dia minta maaf maafkan meskipun kadang kalau dia tidak minta maaf kita masih sulit oke gak apa-apa tapi ketika dia minta maaf maafkanlah pelajarnya mungkin disitu tapi kemudian level selanjutnya sesuai dengan ayat ini adalah ketika dia tidak minta maaf itu loh maafkanlah juga nah itu tingkatan paling hebat nah itu maafkanlah juga ada tingkatan diatasnya lagi apa apa ya aksin kama'asan allahu ilaika tadi yang al-kosah 77 berbuat baiklah kamu kepada siapapun manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu berarti orang yang bersalah kepadamu pun setelah kamu maafkan meskipun dia tidak minta maaf kamu loh berbuat baik sama mereka oh itu sudah sifat-sifat ilahiyah nah kita diminta Allah kesana jadi tingkatannya mulai dari itu tadi belajar memberikan sedekah saat kita miskin maupun kaya itu kan belajar mengelola hati kan susah tuh lalu tingkatan lagi saat marah tahan kemudian selanjutnya adalah memaafkan maafkanlah orang mungkin pertama orang yang minta maaf kepadamu maafkan itu aja sudah sulit kan sampai kapanpun nah setelah itu tingkatan lagi maafkanlah orang yang bahkan tidak minta maaf kepadamu itu loh maafkanlah itu tingkatan lagi ini terus tingkatan selanjutnya bahkan berbuat baiklah kepada orang yang bersalah kepadamu asin kama asan Allah ilaikah Allah itu orang yang berdosa aja masih dibahitin kasih anugrah sehat rezeki sabda nabi asin mangsa ilaikah berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk terhadap kamu nah itu sudah tingkatan lagi jadi memang tahap demi tahap untuk belajar itu tidak mudah saya tidak mengatakan ini gampang saya sendiri pun masih belajar tapi itu perintah Allah tidak boleh kemudian kita tidak bisa perintah Allah itu tidak untuk dinegosiasikan untuk dijalankan kalau ingin selamat oke itu Pak Selan kita lagi silahkan apa lagi yang mau menyampaikan satu atau bertanya satu sebelum saya minum kopi terima kasih Jadi Ayat-ayat yang berkenaan dengan itu Banyak ya Misalnya tentang kriteria Nabi Rasul tadi Yang manusia menentukan Menurut kriterianya sendiri Itu juga Di banyak ayat ada Terhadap Nabi Nuh termasuk Nabi Tolud Nabi Yang ditunjuk oleh Allah Atau pemimpin Yang ditunjuk oleh Allah untuk Memimpin Bani Israel Melawan jalut Mereka mengatakan Oh kami ada yang lebih berhak, lebih bagus Lebih hebat, kenapa kok nyuruh Tolud Di Al-Baqarah ayat 247 Itu ada juga Artinya Mereka merasa bahwa Kriteria manusia itu menurut Mereka lebih baik Padahal Allah punya kriteria sendiri Makanya Sambil juga dalam hal memilih Guru pemimpin dan seterusnya Jangan mau disetir oleh Kriteria-kriteria manusia Atau hati kita Yang viral lah Yang inilah Yang itulah Allah Saksesua Nabi Amba Allah bergendak menurut Irodahnya Kildrat Irodah Tandak pernah mencampuri Apapun itu Karena itu Gunakan intuisi batin Minta tolong Minta petunjuk kepada Allah Dengan seksama dan penuh sungguh-sungguh Untuk diberikan petunjuk Untuk diberikan petunjuk Oleh Allah siapa Para manusia yang mendapat Hidayah dari Allah Yang bisa membimbing hidup kita Oke Ada lagi Tidak rasa itu Kajian kita pada pagi hari ini Tetap semangat Ya Segera jualan kambing Yang jualan kambing Segera jualan mobil Yang jualan mobil Segera buka warung Yang buka warung Buka toko Kesawa Nyopir Ke kebun Bagi pensiunan Silahkan diam di rumah saja Dan Diam di rumah saja Kalau mau Berkebun ya Silahkan berkebun Kalau kurang kebunnya Kurang luas Silahkan ke Kalimantan Ke Sumatera sana Banyak kebun-kebun luas sana Jadi Kita manfaatkan hidup kita Sebaik mungkin untuk Nyari sangu akhirat kita Semoga Allah Berikan kita Kesehatan Selamatkan dunia Akhirat Dunia Bismillahirrahmanirrahim Amin Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh